Ada penbentuk ketidaknetralan PJ Kepala Daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peragak kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ Kepala Daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi Kepala Desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ Kepala Daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Memang sulit kemudian adonan itu menghasilkan permohonan dikambulkan. Bahwa permohonan ditolak, itulah yang paling mungkin. Maksimal di tengah bagaimana hukum kita memang sedang sangat problematik ya. Karena diintervensi oleh kekuatan uang dan kekuatan tatuasa. Kalau bahasa Prof. Jimda Sidiki, hukum kita ini sulit menggunakan akal bulus. Yang lebih banyak dominannya adalah akal bulus dan akal kulus. Nah, ini catatan yang penting. Yang kemudian juga harus kita jadikan ke pengingat. Supaya kemudian tidak terlalu lagi di masa depan. Jelang putusan Sungketa Pilpres 2002, Pak Hakim MK diminta tobat. Pemikir kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar. Tujuannya untuk mengembalikan maruah lembaga tersebut. Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024. Baginya penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Puteri. Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai. Sebagai informasi, sedang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPURI Ramlan Surbakti, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulustiawati Irianto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuro, Ketua Lembaga Hikmat dan Kewijakan Publik PP Wahbadia Ridho Alhamdi. Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Badas Zainal Arifid Motar secara dori. Ketua KPK Busomukodas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fatul Wahid. Adapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya. Kubu Alnis dan Genjar menggugah hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPURI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pembuat selanjut tardi hitam po oleh SMP. Sh hip-kg. Terima kasih telah menonton!